Halo Badminton Lovers, hasil dari babak final Thomas Cup 2022 berhasil dimenangkan oleh India dengan skor 0-3. Ya, Indonesia gagal mempertahankan gelar juara Viala Thomas pada tahun 2022 ini setelah dikalahkan India di partai final dengan 3-0. Tunggal putra pertama Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, telah berjuang luar biasa menghadapi tunggal putra India, Laksasen. Namun, keberuntungan masih belum berpihak pada Antoni Sinisuka Ginting. Ginting harus mengakui keunggulan Laksasen dengan Raber Kim setelah berhasil menang dengan skor meyakinkan di set pertama 21-8. Ginting kalah di dua set berikutnya, yaitu 17-21 dan 16-21. Berharap pada pertandingan kedua di sektor ganda putra, di mana Muhammad Asan dan Kevin Sanjaya Sukamulyo berhadapan dengan Satwik Syairat Rangki Reddy dan Sirak Seti, Sayang sekali, pasangan dadakan Indonesia itu harus mengakui keunggulan pasangan Indonesia setelah mereka kalah juga dengan Raber Kim, yaitu dengan skor 18-21, 23-21, dan 21-19. Memasuki pertandingan ketiga, partai penentu bagi Indonesia untuk memperpanjang nafas di ajang Thomas Cup 2022 tersebut, yaitu Jonathan Christie yang berhadapan Kidambi Serikan. Namun sayang, Jonathan Christie juga harus takul dari tunggal putra kedua India, Kidambi Serikan, dengan dua tim langsung, dengan skor 15-21 dan 21-23. Dengan hasil ini, India menjadi juara Thomas Cup 2022. Selamat kepada tim India, dan tentunya terima kasih kepada tim Thomas Cup Indonesia yang sudah berjuang luar biasa, hingga mencapai babak final. Semoga di lain kesempatan, kalian, kita, Indonesia, bisa kembali merebut Viala Thomas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.